Lebaran memang identik dengan hal-hal yang menyenangkan, seperti ketupat, opor, gulai, rendam, dan tentunya THR. Namun, lebaran juga identik dengan silaturami, yang berarti kamu akan bertemu dengan beberapa orang gak asik yang mungkin akan sulit untuk kamu hindari. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Tutorial MBDC, cara menghadapi orang gak asik saat lebaran. Pertama, Tante Rese. Tante yang satu ini tidak akan berhenti untuk bertanya akan segala hal kepada kamu. Saat sekolah dulu, dia bertanya, Udah punya pacar belum? Saat kamu sudah kuliah, dia bertanya, Terus lulusnya kapan lulusnya? Saat kamu sudah kerja, dia bertanya, Apa nih nikahnya nih? Dan seterusnya. Lalu, bagaimana kamu harus menghadapi Tante yang satu ini? Tentu saja dengan gosip. Tidak ada yang lebih disukai oleh Tante Rese ketimbang gosip. Kedua, Om So Asik. Om yang satu ini merasa dirinya asik, dan dia ingin kamu menganggap bahwa dirinya asik. Caranya adalah dengan melempar bercandaan-bercandaan yang sudah sangat ketinggalan zaman. Bebek-bebek apa yang suka traveling? Ayo. Bebek packing. Sungguh tidak lucu. Lalu, apa yang harus kamu lakukan? Mudah saja. Buat dia sadar bahwa bercandaannya sudah tidak lagi lucu dan dia sudah tua. Udah pernah denger, Om? Maaf, Om. Basi. Nggak lucu sekali. Nggak lucu. Maaf, Om. Ini nggak lucu. Nggak lucu. Nggak lucu. Ketiga, sepupu ABG. Beda umur kamu dengan sepupu yang satu ini memang jauh. Tapi, dulu kamu dekat dengan dia. Karena dia dulu adalah anak yang manis. Dulu, dia sangat mengagumi kamu dan sering nanya-nanya tentang hidup sama kamu. Tapi sekarang... Lu masih gitu-gitu aja. Gua aja baru nengaksin. Yoi, gua aja sampai kebut-kebutan. Gua geber sampai 200, bro. Anak ini baru gede. Dan merasa dirinya penting. Lalu, bagaimana kamu harus menanggapinya? Temen gua sekarang jadi pengangguran gara-gara dia jadi pembalap. Sekarang dia pengangguran di blok M. Jadi gembel. Lu mau. Tentu saja buat dia menyadari kalau hidup ini berat dan dia belum tahu apa-apa. Belum lagi sekarang harga tanah berapa? Harga rumah berapa? Kalau lu jadi pengangguran, gimana lu mau beli rumah? Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja. Tentu saja keluarga lu. sana mudah anak kecil adalah makhluk yang mudah dibohongi ajak aja mereka untuk main petak umpet dengan iming-iming bahwa yang bisa nemuin kamu duluan akan langsung dapat salam tempel paling besar suruh mereka hitung sampai sejuta dan saat inilah kesempatan kamu untuk kabur demikianlah mudah-mudahan dengan ini kamu terhindar dari orang-orang yang gak asik saat lebaran Selamat lebaran subscribe dan nantikan tutorial MBDC setiap minggu di YouTube channel malesbanget.com